Welcome teman-teman, balik lagi bersama saya, Citri Kita akan lihat di sini ya 21 kota terbesar di dunia teman-teman Dengan gambar yang pasti Ini kita sudah disuguhkan oleh klik Jakarta katanya Jakarta ya teman-teman ya Nah, langsung aja kita klik lah ya Tuh kan, apa ini ada gambar apa ini? Pohon kelapa apa? Pohon pisang itu guys Pohon kelapa? Oh, kelapa sawit jangan-jangan nih Kan Indonesia itu kan adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia guys Apakah negara-negara di sini menggambarkan dari tradisional dan keunikannya masing-masing guys? Ya kalau kita lihat titik-titiknya sih Paling di sini ada Jepang, Tokyo ya Kayaknya terus di sini China mungkin Beijing Terus ada Moskow Tapi kayaknya nggak selamanya Di sini ibu kota dari dunianya guys Ibu kota dari negaranya ya Tapi ya emang kalau kota yang terpadat, terbesar Akan disebut di sini Walaupun itu negara bisa menjadi dua tempat atau dua kota yang berbeda ya Klik Hong Kong Nah Hong Kong ya Kita di sini Hong Kong berarti termasuk kota terbesar Hong Kong Wah, apa ini? Eh ya guys, itu patung apa guys? Ini kayak patung candi Buddha gitu ya Klik Washington Nah, ini Washington di Amerika guys Ternyata ada gambar Ternyata ada gambar benderanya juga di sini ya Saya baru lihat Jadi disini disuruh ada tulisan klik Washington Terus juga ada gambar benderanya Terus juga ada gambar kayak keunikan atau ciri khasnya dari negaranya masing-masing Cukup interaktif ya ini game ya Dan cukup memudahkan bagi orang-orang yang ingin belajar geografi guys Seperti saya yang masih buk seperti ini ya Oke Washington Nah Washington itu di negara dua ini guys Yang mana guys? Ini kan Amerika dua-duanya guys Kenapa ada dua Amerika guys ini guys? Ini Amerika Oh bener Tuh kan Washington Ciri khasnya itu satu White House ya Atau istana kepresidenan dari Amerika guys Nah disini tinggal ada Joe Biden nih guys ya Apa Donald Trump? Joe Biden ya, udah ganti ya Klik Buenos Aires Aires Argentina Argentina tuh di bawah sini guys Amerika Seratan ya Yang mana nih? Ini Brazil ya Berarti ini nih guys kayaknya Argentina nih Buenos Aires Wih Apa tuh? Anjay Ada tiga ciri khas dari Negara atau kota Buenos Aires ya guys ya Yang pertama ada gitar Spanyol Bukan gitar Spanyol Ini gitar Argentina ya Namanya apa? Ukulele ya Terus ada ini apa ini? Kayak gedungnya landmark di Argentina nih guys Sama ada penguin Emang di Argentina ada penguin guys? Bukannya penguin itu ada di Antartika Sama adanya di Artik ya Kok ada di Argentina nih? Oh jangan-jangan lagi migrasi nih Ini lagi dari Antartika Dari kutub selatan Dia migrasi ke Argentina bro Mau pulang kampung dulu ya Oh kalau kita lihat disini ya Ternyata di daerah selatan dari Argentina Mereka tuh juga punya glacier guys Noh Pantesan aja banyak penguin ya Wah ternyata banyak temen-temennya disini Tempat-tempat Landmark-landmark di Argentina Pantesan aja Bagus-bagus Anjay Ada tiga gak tuh dia? Yang lain cuma satu dia tiga co Maruk banget ya Oh ini nih guys Yang tadi ada di gambar landmarknya ya Nama landmarknya itu apa nih? Palazzo del Congreso Oh ini landmark yang ada di Buenos Aires guys Ayo kita lanjut Terus ada Beijing Beijing itu ada di China bro ya China mah ya Jelas ya guys ya Pasti Belum juga udah pada tau channel sebelah mana gitu kan Nah ini Beijing Tetet Oke ini Landmarknya di Beijing jelas Tapi kenapa ya? Ini Washington landmark White House Buenos Aires ada landmarknya Kenapa Jakarta gak ada monas? Malah pohon kelapa coy Ini Beijing juga kan landmark ini ya Ini landmarknya namanya apa guys? Sama ada naga ya Wow Emang sih bener sih Tradisional culture dari China itu ya Pasti naga ya guys ya Ini nih Landmark di Beijing apa nih? Gue pengen searching dulu nih Ini ya guys ya Apa namanya nih? Oh iya co Namanya itu Forbidden City ya Kota terlarang Wow Kota terlarang Tianmen Square Ini tuh ikonik banget juga Kalau kita gak klik Beijing ya Di setiap game-game geografi Pasti yang keluar tuh Ya bangunan ini guys Terus ada Lagos Ini tuh Apa ya? Bentar Nigeria kayaknya ya Oh iya bentar nih Kayaknya kalau Nigeria disini nih Pasti nih Tetot Wah bener co Apa tuh? Pohon kelapa juga sama kayak Indonesia ya Sama kayak Jakarta Dan ada buaya bro Buset dah Hati-hati guys Kalau yang mau ke Nigeria ya Takut ada gigit buaya bre Harusnya Indonesia juga ada nih Jakarta guys Tahu gak apa? Tikus Banyak tikus di selokan-selokan Jakarta bro Apakah itu akan menjadi ikonik dari sebuah negara Indonesia teman-teman? Tikus Tikus gote Istanbul Turki Hmm Mana ya? Oh ini nih nih Turki nih disini nih guys Tuh kan bener kan? Nah itu ada Masjidnya ya Masjid di Istanbul Oh ini kayaknya nih Ini kayaknya Masjid Sultan Ahmed Jadi Sultan Ahmed Blue Mosque Atau Masjid Biru Sultan Ahmed Ini adalah Kayak landmarknya kota Turki ya temen-temennya Di Istanbul Lihat fotonya Beuh Bagus banget Bre Astaga Jangan-jangan kalau malam-malam bisa nyala Apa gimana nih guys Terus ada Mexico City Nah Mexico City itu ada di bawahnya Amerika sini guys Tenot Ini tengkorak-tengkorak Di Meksiko banget nih guys Anjir ikonik banget guys Namanya apa ya? Terus ada Apa ini? Ikan paus guys Ada Los Angeles Tuh kan bener kan? Amerika ada dua bro Ada Washington sama Los Angeles Ini Los Angeles sini ya Oh ini New York Oh berarti yang ini Buset berarti ada tiga bro Amerika bro Yang pertama ada Hollywood Iconik place-nya Jelas ya gunung Hollywood Bukit ya Terus ada apa ini? Tomat atau apel ini guys Sama ada Oh ini Bangunan Zaman-zaman Mesoamerika ya temen-temennya Alah gue gak tau sejarah lah ya Pokoknya Kalau yang tau namanya apa Comment temen-temen London London Ingin ku kesana London Weh kan Tau gak ini Nama jamnya apa temen-temen? Kalian juga masih tau Tapi yang belum tau Tidak apa-apa Namanya itu adalah Big Ben Ya Big Ben Terus ada Paris Nah ini di bawah sini guys Paris mah nih Jelas nih Atau kan Ada Evil Tower Atau Menara Evil Nah ini Tokyo nih sekarang Apa nih? Gue penasaran nih temen-temen Sama Tokyo Tokyo itu kira-kira Iconiknya apa nih temen-temen? Ini gue pengen nge-revisi nih Sama yang buat game Bang tolong ya Jakarta ganti Jangan Pohon Kelapa gitu Monas Tokyo kayaknya Tokyo Tower nih Kalau gak Kuil ya Wah bener Tokyo Tower guys Ada Rio de Janeiro Kita udah 92% Berarti tinggal Satu, dua, tiga, empat, lima Banyak ya Masih banyak bro Uh ada Patung Cristo Redentor Sama ada ini Bunung Kakak Tua ya guys Ini emang ikonnya gue ngasih Ini Bunung Kakak Tua guys Bahkan ada filmnya ya Kalau gak salah Nama filmnya Rio ya Menggambarkan hewan Kakak Tua Yang berkelana Di Brazil ya Cairo Nah Cairo itu Egypt Nah gue tau nih Pasti Cairo itu Gambarnya Piramida Mesir ya temen-temen Ini piramida Tuh kan Ini namanya Kalau gak salah Apa ya Gue lupa nama piramid Yang terkenal banget Di Egypt itu apa ya guys Gue lupa Bentar Nah ini dia guys Piramida Giza ya Ada lagi Great Sping of Giza Nah ini spingnya Terus ada Moskow Oke Moskow Rusia coy Ini Pasti Iconic place-nya Di Moskow itu Namanya Sain Basil Tuh kan Woy banyak coy Banyak-banyak Mungkin cuma satu Ini ada Sain Basil Yang pertama Terus ada beruang Ini kayak beruang hutan Beruang madu ya Beruang apa nih Terus ada pohon-pohonan Emang sih temen-temen Di Rusia itu Banyakan pohon ya Dan tempat-tempat Yang dingin Yang jarang Untuk bisa ditinggali gitu Rusia itu asal kalian tau Luas doang tempat Luas doang tempat Tetapi banyak banget Tempat-tempat yang Gak bisa ditinggali Temen-temen Karena suhu yang sangat Dingin ya Ada New York Oke New York disini Berarti Amerika lagi Wow Apa ini guys Nama menaranya guys Nah Menara Liberty Temen-temen Liberty ya Statue of Liberty Patung Liberty guys Oke ada beberapa lagi Lalu ada Delhi Atau India Disini gue tau banget Ini India doang Apa nih guys Lah ini Johannesburg Oh iya itu Itu Afrika Begok Mohon maaf ya guys Itu Afrika Salah gue Itu mah Afrika Selatan Apa tuh Oh iya gajah Gajah banget nih guys Johannesburg Nah baru nih Ini Afrika Selatan Disini Apa tuh guys Terkenalnya Wow jelas ya Hula-hula Sama singa-singaan ya guys Karena emang di Afrika Selatan Itu banyak banget Kayak savana-savana ya Wajar aja Kalau banyak singa Dan hewan-hewan Kayak zebra gitu Disini Terus ada Bangkok Mantap Thailand guys Disini Kayaknya kalau Bangkok Thailand Kayak gajah juga deh Oh bukan Itu apa coy Di Bangkok Thailand Ada kayak semacam Pintu kuil apa tuh Coba kita searching ya Oh ini guys Namanya guys Namanya Wat Sudhat Tebwarah Ram Panjang banget namanya ya Temple Oh ini jadi kuil ya temen-temen ya Beneran kuil Yang ada di Bangkok Thailand ya Dan disitu ada kayak Semacam pintunya Gede banget coy Tinggi banget ya Terus ada Ottawa Kanada ya Ini ada bendera juga Kanada itu Ibu Koteo Tawa Dia ada di atas sini guys Wah Dia apa tuh gambarnya Dia hutan-hutanan Dan beruang salju Temen-temen ya Terus ada Sydney Australia Ini kayaknya Opera House Sydney sih Tuh kan bener kan Ada Opera House Sydney Terus ada apa ini Bulet-bulet guys Sama ada Kang Guru Jelas ya Kang Guru itu kan Terkenal banget dengan Australia temen-temen ya Karena Kang Guru itu Berasal dari Australia katanya Kita sudah merebak 21 kota terbesar Di dunia Dengan gambar Dan kita juga belajar Tentang ikonik-ikonik place Yang ada di setiap negara ini ya Thank you temen-temen Yang udah mau nonton Kejujurnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga like Lekas kelebihan Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax